hai oke guys kebetulan kita menerima laptop service ini posisi katanya sih masalahnya sistem not found ada tulisan sistem not found laptop Azure Asper 4750 Oke guys kita tes terlebih dahulu kita lihat kerusakannya oke ini dia kerusakan laptopnya error operating system not found biasanya kalau dia laptop mengalami kerusakan seperti ini itu kemungkinan besar harddisknya tidak dideteksi oleh laptop tersebut jadi langkah apa yang kita lakukan ya kita harus membongkar laptopnya mencari, tahu melihat apakah harddisknya sudah terpasang baik kemungkinan sudah pernah dibongkar jadi kita harus memperbaiki posisinya oke kita mulai ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kita bongkar itu hanya posisi tempat harddisknya ya guys ini dia tempat harddisknya ini harus kita pastikan dia sudah terpasang rapi atau belum sebenarnya sih kerusakan ataupun error seperti yang tadi itu ada kalanya kerusakannya dengan hal yang lain tapi kemungkinan besar itu biasanya rata-rata mengalami kerusakan pada harddisk ini harddisknya kan tidak terdeteksi oke kita bersihkan sedikit kemudian kita pasang kembali dominan kalau dia laptop mengalami atau muncul pesan error seperti itu kebanyakan itu bermasalah pada harddisk bisa juga sih sistem mungkin sistemnya kena virus atau ada file sistem yang sudah korup akhirnya dia muncul pesan error sistem smartphone oke sebelum kita tutup kita tes kembali apakah pesan error sistem smartphone masih muncul atau sudah baik oke kita pasang chargernya oke kita lihat hasilnya oke masih seperti itu sekarang kita coba cek biosnya kalau tetap seperti itu kita cek bios dengan menekan tombol F2 oke ini tampilan bios untuk SR4750 yaitu Ponex Secure Core Tiano Setup oke kalau disini kita lihat posisi harddisk untuk HDD model kita sih dan serialnya juga sudah tertera berarti posisinya sekarang harddisk sudah dideteksi oleh laptop tetapi saat kita hidupkan seperti awal seperti tadi masih muncul pesan error sistem smartphone jadi kita cari untuk pengaturan bootnya oke bootnya kita posisikan untuk harddisk itu nomor pertama prioritasnya atau priority setelah boot sudah kita atur coba perhatikan di menu main pada bios atur jam dan tanggal 24 bisa juga pakai tombol 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 angka langsung ya guys langsung ketik oke langsung aja kebawah tanggal bisa juga nanti setelah masuk kita ke windows bisa kita setting ulang tanggal dan jam kita langsung posisi untuk men setting harddisk agar bisa terdeteksi agar tidak muncul lagi pesan error sistem not found oke masuk kita ke pilihan kebawah untuk bootnya quit bootnya network boot app boot menu nah disini coba perhatikan disini keseringan dia kalau dia posisi tanggal date nya berubah ke tanggal semula produksi laptop tersebut ataupun produksi bios nya jadi nanti dia akan berubah secara otomatis melalui settingan awal settingan awal produksi laptop yaitu kesata mode nya itu dengan pilihan AHCI mode seharusnya biar nantinya windows itu tidak muncul pesan error sistem not found ini harus kita ubah ke ID mode nah setelah pilih ID mode kita perhatikan boot nya ulang oke posisi boot priority nya sudah nomor 1 yaitu hard disk kita simpan save dan keluar dengan menekan F10 kalau F10 untuk menyimpan dan keluar tergantung laptop nya ya guys tapi kalau untuk tipe ini untuk tipe Acer 4750 itu menyimpan dan keluar dari bios itu adalah F10 pilih yes enter oke guys dia muncul pilihan untuk windows error recovery nya kita pilih start windows normal aja oke berarti pesan error sistem sudah hilang berarti masalahnya sudah selesai oke sampai disana ya teman teman semua semoga bermanfaat ke men se men har i 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 Terima kasih.